Apa yang terjadi? Nabi kemudian menegur, apakah kau minta itu? Ya ya Rasulullah, kalau begitu kuda terbaikmu akan dibunuh dan darahmu akan dialirkan. Apa? Ketika Nabi Muhammad Yusuf sudah menjadi raja, ternyata seperti apa yang dilihat dalam mimpinya? Dia bersujud kepada Nabi Muhammad Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عسبة. إن أبانا لفي ضلال مبين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا. Ingatlah ketika mereka, saudara-saudara Yusuf berkata, لَيوسف وأخوه أحب إلى أبينا. Sungguh Yusuf dan saudaranya lebih dicintai di sisi ayahanda kita. minna daripada kita. وَنَحْنُ عُسْبَةٌ وَنَحْنُ عُسْبَةٌ Padahal keadaan kita ini عُسْبَةٌ kelompok, golongan, jumlah yang besar. إِنَّ أَبَانَا لَفي ضلال مبين Sesungguhnya ayahanda kita sungguh dalam kesesatan yang nyata. وَقْتُلُوا يُوسُفَ وِطْرَحُهُ أَرْضًا Bunuhlah Yusuf. Atau lemparkan dia ke satu tempat, bumi. يَخْلُوا لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ Yang ia kemudian akan hilang atau terhindar daripada pandangan wajah bapak kalian. وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ Dan jadilah kalian setelahnya قَوْمًا صَالِحِينَ Kaum, golongan صَالِحِينَ yang صَالِح yang berbuat baik. حَدِرِينَ رَحِيمَكُمْ اللَّهِ Dua ayat ini mulai masuk ke cerita inti setelah Allah SWT pada pekan yang lalu telah menegaskan bahwasannya لَقَوْدِكَانَ فِي يُسُفَ وَيَخْوَاتِهِ آيَاتٌ لِسَّاِلِينَ di ayat yang ke-7 bahwasannya mereka sungguh dalam cerita Yusuf kemudian juga saudaranya ada tanda-tanda ada pelajaran ada nasihat ada hikmah-hikmah bagi orang-orang yang bertanya maka Allah mengawali atau memulai dengan ceritanya yaitu cerita bagaimana pergulatan dan persepongkolan awal mula kejadiannya bahwasannya mereka merencanakan mereka berkata keadaannya ini realitas yang mereka lihat situasi kondisi yang mereka baca bahwasannya Yusuf dan saudaranya ini yaitu bin Yamin adalah lebih disayang lebih dicinta daripada orang tuanya dibandingkan kita hadirin rahimah kumullah ada beberapa pelajaran langsung dari ayat ini diantaranya bahwasannya yang namanya kecenderungan hati ini pelajaran yang pertama kecenderungan hati rasa sayang perasaan-perasaan dekat kepada siapapun ini kadang-kadang di luar kendali dan juga keinginan kita satu tabiat fitri yang menyatu kadang-kadang pun kita tidak mengetahui dan ini adalah satu tabiat satu perasaan yang Allah SWT campakkan di dalam hati hati seorang hamba ketika kemudian mencintai atau kecenderung atau kita menyayangi ini adalah fitrah yang Allah SWT tidak jelas di dalam hal ini termasuk juga bagaimana keadaan orang tua daripada Nabi Allah Yusuf alaihissalam dimana beliau memiliki rasa kasih sayang tetapi kasih sayang daripada orang tuanya Nabi Allah Ya'qub ini memang disandarkan oleh hal-hal yang sifatnya fitrah sifatnya sesuatu yang memang lazim ada pada diri manusia apalagi ketika melihat sebagaimana Ibnu Atiyah beliau ketika melihat fitrah ini fitrah kasih sayangnya Nabi Allah Ya'qub kepada Nabi Yusuf dan saudaranya ini karena pertama adalah karena dia adalah putra-putranya yang paling kecil sedang yang sepuluh lainnya ini sudah gede-gede kita sebagai orang tua ini tidak bisa diingkari anak paling bungsu itu pasti biasanya paling disayang dan ini fitrah sesuatu yang fitrah jadi kadang-kadang sedikit dimanja itu juga fitrah Nabi Allah Ya'qub sebagai orang tua terhadap anaknya dan pada posisi ini sebenarnya tidak dicelak dan kita di luar kendali kita untuk itu yang kedua ditambah lagi wa mauti unmihima ibundanya pun meninggal beliau ini pihatu sudah tidak lagi ada ibunya itu bisa dibayangkan anaknya apa yang paling kecil ibunya pun sudah meninggal maka satu hal yang wajar sekali kalau kemudian perhatian ada kasih sayang lebih daripada Nabi Allah Ya'qub ketika apa ketika beliau melihat apa yang dialami atau apa yang terjadi pada perasaan Nabi Allah Ya'qub ini karenanya ada satu perkataan ulama salaf ketika ditanya tentang anak perempuannya ketika ditanya ini sebagian ulama salaf soleh ketika ditanya dia mengatakan siapa anak-anakmu yang paling kau cintai apa jawabannya yang kecil hingga dewasa fitrah yang kecil sampai dewasa orang yang tidak ada di pandangan orang yang di kejauhan orang yang di perantauan sampai datang memang betul jadi kalau ada orang tua lalu mungkin ada putra salah satunya yang merantau tentu anaknya di perantauan itu sesuatu yang dirindu dibanding yang mungkin di hadapan ini sesuatu yang fitrah yang sakit sampai dia sembuh subhanallah ini salaf soleh kita berbicara dengan sesuatu yang fitrah dan memang tidak diingkari maka dalam kondisi seperti ini kecintaan Nabiullah Yaakub sesungguhnya adalah bagian dari fitrahnya fitrah orang tua yang mencintai anaknya apalagi kemudian ibundanya sudah meninggal maka dalam hal ini sesungguhnya tidak dicelah oleh apa Allah subhanahu wa ta'ala meski demikian hadirin rahimahkumullah memang para ulama juga mengambil pelajaran yang kedua dari ayat ini bahwa rasa keadilan berlaku adil berbuat adil ini sebuah tuntutan dalam semua hal tidak hanya ketika orang memimpin sebuah masyarakat orang menjadi penguasa tetapi juga sampai pada hal-hal yang kecil dalam rumah tangga terhadap istrinya terhadap anak-anaknya ini satu tuntutan makanya para ulama juga mengambil satu pelajaran dari cerita Nabiullah Yusuf dan orang ayah andanya ini kita mesti apa berhati-hati jadi kalau kemudian kita melebihkan sebagian dari sebagian yang lain kadang-kadang ini mengundang apa mengundang yang namanya iri dan denghi tetapi memang dalam masalah hati Allah tidak celah begitulah Allah SWT juga ungkapkan kepada Nabi Muhammad di surat An-Nisa bahwasannya Nabi SAW tidak mampu jadi kalau untuk kecenderungan kecenderungan hati Nabi SAW angkat tangan tidak mampu beliau lebih mencintai Aisyah misalkan sesuatu yang memang di luar kendalinya tetapi tetap Allah SWT saya syarankan jangan engkau tinggalkan kalmu al-laqah meski demikian wahai Muhammad SAW jangan kemudian kecenderungan kita kepada satu lalu apa membawa kita untuk menggantungkan mengabaikan tidak berlaku adil kepada yang lain mestinya tetap sama maka dalam pandangan agama berlaku adil sifatnya yang zahir sifatnya yang zahir misalkan kalau anak diberikan dia berikan yang lain dikasih ya dikasih kalau tidak dikasih tidak dikasih semua tetapi kadang-kadang kecenderungan hati dan kejiwaan ini tentu bukan dalam kendali manusia yang merupakan satu fitrah hadirin rakhimahkumullah oleh karenanya kemudian di dalam ayat ini juga Allah SWT memberikan pelajaran diantaranya adalah bahwa seringkali keadaan-keadaan yang terjadi dengan saudaranya Yusuf dengan beliau Nabiullah Yusuf ini oleh karena sebab satu persepsi yang menguasai jadi persepsi keadaan menurut pandangan dia padahal kenyataannya tidak begitu jadi saudara-saudara Nabiullah Yusuf ini dikuasai oleh persepsinya sendiri dimana dia menyangka nah ini kan prasangka dia menyangka bahwasanya ayahandanya lebih mencintainya maka ini seringkali kejadian-kejadian seperti ini yang melatar belakang ketika tidak mengkonfirmasi ketika kita tidak mentabayun ketika kita tidak berusaha untuk mengecek kembali keadaannya tetapi hanya mungkin satu berita atau realita yang kita baca secara subjektif dari diri kita pandangan kita lalu kemudian kita menyimpulkan diri kita sendiri maka ini juga pelajar disampaikan oleh para ulama kebanyakan kita ini kadang-kadang seringkali satu masalah terjadi persepsi kemudian dugaan-dugaan pribadi kita yang belum tentu keadaannya seperti itu kalau kemudian kita tabayun kita crosscheck kita coba selami keadaannya subhanallah maka diajarkan kita mestinya kita tidak melakukan hal yang sama mesti kita mencek kita konfirmasi kita mungkin lakukan dialog komunikasi apa sebenarnya yang sedang terjadi maka yang seperti ini insyaallah tidak akan kemudian membawa kepada permusuhan apalagi konspirasi ini kan namanya konspirasi awalnya halnya apa praduga-praduga yang terus diperturutkan hadirin pelajaran yang lain yang juga daripada ayat ini para ulama mengambil satu sisi bahwasannya dhawul masalih qad yajtami'una ala hadafin mustarak walau kana fi khatar seringkali karena satu kepentingan orang itu bersatu ya kepentingan jahat kepentingan sesuatu yang apa yang tidak baik ini karena dipertemukan dengan satu kepentingan seringkali kemudian orang berhimpun meskipun taruhannya adalah bahaya maka hati-hati ini menjadi satu keadaan karenanya hadirin rahimahkumullah nabi siapa saudaranya Yusuf ini karena kepentingannya sama dia punya masalahat yang sama ingin berharap bahwasannya mereka yang harusnya lebih dicintai daripada saudaranya apalagi kemudian mereka membuat semacam apa logika kenapa demikian karena kita yang lebih banyak usbah sedang siapa itu Yusuf dia anak baru kemarin sore dia anak baru jadi baru baru tumbuh kita yang sudah dewasa 10 orang lagi kenapa kemudian ayah anda kok lebih memilih dia daripada kita nah ini usbah jadi karena merasa terzolimi biasanya begitu merasa dizolimi merasa kepentingan gak diakomodir merasa ada sesuatu tujuan yang sama meskipun mengandung unsur bahaya bahkan meskipun keburukan seringkali kemudian membuat satu himpunan maka berhati-hati kalau kita bersekongkol tak'awanu alal alal-ithmi wal-udwan jadi alal-ithmi wal-udwan jangan tolong menolong dalam yang namanya maksiat maupun juga dosa dan kecenderungan kadang-kadang satu kepentingan inilah yang seringkali dimanfaatkan celahnya oleh syaitan untuk menggosok-gosok menggesek-gesek akhirnya jadilah apa yang terjadi memocah belah umat seringkalinya seperti itu karena gosokan-gosokan kepentingannya bukan karena Allah SWT tetapi kepentingannya sifatnya materi dalam hal ini apa yang pelajarannya bagi kita dia menghendaki mendapatkan tempat di sisi orang tuanya saudara-saudara Yusuf mendapatkan tempat kami yang lebih berhab untuk dicintai kami lebih besar kami lebih banyak maka mestinya kami yang mendapatkan tempat dibandingkan Yusuf subhanallah pelajaran yang luar biasa ketika seseorang bertemu bukan karena Allah apalagi karena kepentingan dunia seringkali bersekongkol dalam kemaksiatan maka berhati-hati ketika kita bertemu untuk apa nawaitunya untuk apa kita bersahabat untuk apa kita berteman untuk apa kita kemudian membuat sebuah komunitas adakah kita karena kalau keadaannya seperti itu maka kita bersyukur kepada Allah SWT sebab apa Allah menjamin bahwasannya orang-orang persahabatan pertemanan pergaulan yang karena Allah nanti akan kekal persahabatan pertemanan orang bertemu orang bergabung dalam sebuah komunitas telah pada hari kiamat akan saling menjadi musuh diantara mereka kecuali orang yang bertemu karena takwa maka ini insyaallah akan melahirkan apa maka itulah Nabi SAW dan Allah SWT mengingatkan kepada kita meskipun kadang-kadang ketika kita berteman bergaul kita kadang-kadang dirasakan mungkin ketidaknyamanan atas ulah saudara kita tapi asal ketika kita berteman karena wajah Allah SWT jauh lebih baik kalian sabar-sabarkan yuri duna wajah ketika kalian menghendaki wajah Allah SWT dan juga ridhonya hadirin rahimahkumullah ini juga pelajaran yang lain yang disampaikan oleh para ulama kemudian hadirin rahimahkumullah pelajaran yang berikutnya dari ayat 8 ini seringkali banyaknya pengikut banyaknya jumlah dan kualitas kuantitas seringkali menciptakan tertipu tertipu kesombongan maka alasan daripada saudara Yusuf ini ketika dia menghendaki posisi ini alasannya wanahnu usbah kita ini kelompok yang besar kita ini yang mayoritas kita ini yang banyak maka seringkali menciptakan hurur menciptakan apa ketertipuan terhadap dirinya sendiri ketertipuan kesombongan kecongkakan yang kadang-kadang ini mendorong seseorang untuk melakukan kezuliman dan itu yang direkam dalam hampir semua sejarah misalkan di surat Al-Anfal bagaimana keadaan orang-orang Quraysh ketika kemudian melihat kelompok kecil Nabi Allah dan para sahabatnya di awal perjalanan sejarah beliau kemudian mereka merencanakan ingat ketika orang-orang kafir tentu orang-orang kafir ini kan merasa banyak dan itu kenyataan dalam sejarah Nabi SAW pada waktu itu masih kecil masih minoritas kebanyakannya orang kafir ketika mereka merasa banyak mereka merasa kuat mereka kemudian merasa kelompok yang besar punya kekuatan dan kekuasaan mulai kesombongan muncul dalam bentuk apa mereka mulai mengancam membuat makar dalam bentuk apa liyut dituka memenjarakan ya satu dipenjara dari dulu 1400 tahun yang lalu konsekuensi orang yang kalau baik benar sama seperti yang akan terjadi pada Nabi SAW dan itu sunnatullah tidak mungkin akan hilang maka pernah satu sahabat kemudian berdoa kepada Allah SWT ya Allah karuniakan kepada aku satu perkara yang kau berikan kepada hamba-hambamu terbaik dari kalangan solehin berikan atuh sesuatu anugerah yang terbaik yang kau berikan kepada ibadu kas salihun kepada siapa kepada orang-orang soleh Nabi ketika mendengar doa itu apa yang terjadi Nabi kemudian menegur apakah kau minta itu ya ya Rasulullah kalau begitu kuda terbaikmu akan dibunuh dan darahmu akan dialirkan itu jawaban Nabi kuda terbaikmu nanti akan diancam-ancam akan dicari-cari kalau bisa dimustahkan itulah sunnatullah dan boleh jadi juga darahmu akan dialirkan seperti itulah keadaan sunnatullah ketika orang dalam kebenaran seringkali kemudian mendapatkan ancaman-ancaman dan biasanya yang mengancam itu bukan kelompok yang kecil bukan kelompok yang sedikit rata-rata adalah kelompok yang besar makanya mereka berani mengancam seperti ancaman yang Allah abadikan ini di surat al-anfalit 30 yuthbituka memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu tapi hadirin Allah menanamkan keyakinan kepada kita bahwa kita bersama Allah jangan takut dengan ancaman mereka selama kita dalam kebenaran makanya Allah tegaskan mereka membuat makar Allah pun juga membuat makar kepada mereka maka makar Allah jauh lebih hebat daripada makar mereka maka kondisinya selalu kita berada dalam istiqamah agama Allah selama kita berada dalam istiqamah tunjuk Allah tidak ada yang perlu kita khawatirkan tidak ada yang perlu kita takutkan karena dua pilihan hidup baik atau kalau kemudian dia mengancam kita ada sesuatu insya Allah juga yang terbaik hadirin ini pula yang dulu pernah dialami oleh Rasul dan para sahabat ketika dalam perang hunin surat atau baik 25 ketika mereka merasa jumlahnya besar di perang hunin itu jumlah kaum muslimin 12 ribu belum pernah pasukan perang sebesar itu 300 ribu 3 ribu begitu ini waktu perang hunin subhanallah sahabat dan Rasulullah 12 ribu sebagian ada yang terserang penyakit yang namanya penyakit hurur karena jumlahnya banyak kuantitasnya besar dia kemudian merasa kita kalau gini 300 bisa menang 1000 bisa menang apalagi 12 ribu gampang itu mungkin begitulah dalam perasaan tapi bukan itu tapi menjadi pelajaran baik kita Allah kemudian Allah kemudian mengabadikan sungguh Allah telah menolong kalian dalam banyak medan dan pada perang hunin ingat pada perang hunin ketika membuat ta'ajub heran kagum jumlah-jumlah kalian Allah mereka perasaan para sahabat pada waktu itu kita jumlahnya besar kuantitas kita besar ternyata kadang-kadang cenderung membawa apa? kesombongan ternyata jumlah besar kalian tidak memberi manfaat pun kepada kalian jadi maka bumi pun menghimpit kepada dada-dada kalian dan itulah yang terjadi ketika hurun muncul Allah kirimkan kekuatan jadi musuh-musuhnya menguasai mereka kocar kacir semua kocar kacir semua hingga Nabi SAW kemudian meminta kepada Ibn Abbas Rasulullah memanggil kalian Rasulullah memanggil kalian dan beberapa riwayat disebutkan hanya terisisa ashab badar saja pasukan badar saja selebihnya kocar kacir lari semuanya jumlah yang besar itu sebab apa? di awal pertempuran ketika mereka terserang penyakit hurur akibat jumlah maka akibat jumlah hati-hati kan Allah menangkan kita bukan karena jumlah tapi karena ketuaatan kita karena istiqamah kita jumlah yang sedikit Allah SWT sudah memberikan satu kaidah betapa banyak kelompok yang kecil yang sedikit ternyata mengalahkan kelompok yang besar asal kelompok yang sedikit itu sobar dia memiliki kualitas kesabaran kepada Allah SWT hadirin rahimakumullah ini pelajaran yang lain maka jangan pernah kita merasa kalau sudah banyak hati-hati jadi kadang-kadang kelompok besar ini membuat kadang-kadang seringkali hurur menyumbungkan diri hadirin rahimakumullah karena Allah tidak melihat itu kemudian Allah SWT juga di dalam pelajaran ini para ulama ahli tafsir juga mengangkat satu faidah yang luar biasa jadi satu apa satu pelajaran kalau kita mendapati keadaan saudara kita mungkin cuek mungkin apa jahil atau mungkin ya bersifat tidak sewajarnya kepada kita mestinya langkah yang pertama adalah kita berusaha untuk intropeksi diri awalnya begitu ini istri saya kok mulai sewat-sewat kenapa ini ada apa apa dosa yang saya buat begitu mestinya anak-anak kok juga begitu mungkin teman di kantor kok begini ada apa apa dosa yang saya buat mestinya begitu dan itu yang disarankan oleh Nabi dalam hadir Sokhih Sokhihul Jami tidaklah dua orang yang berkasih sayang dia berteman baik dia menjadi sahabat lalu kemudian terpisah jadi terpisah kecuali karena pasti ada dosa yang telah dilakukan oleh satu diantara dua saudaranya ini subhanallah padahal berteman ini masya Allah manfaatnya kita diharapkan jangan sampai lepas sampai mati kenapa karena kita tidak tahu boleh jadi dari saudara kita kita mendapatkan syafaat nanti maka syaitan pengennya apa mengurai terus memisahkan 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 apalagi ini hal yang paling diinginkan oleh syaitan dalam satu raya disebutkan Allah subhanahu wa'ala syaitan itu berkumpul lalu mengabsin satu persatu apa yang sudah dibuat oleh pasukannya maka ternyata memberikan penghargaan tertinggi kepada seseorang yang mampu memisahkan diantara suami istri atau juga diantara dua saudara dua saudara subhanallah dipisahkan maka mestinya ini introveksi begitu tapi apa yang dilakukan oleh saudaranya Yusuf saudaranya Yusuf ketika mendapatkan ini orang tuanya kok rasanya beda begitu ada perasaan ini bukan dirinya yang dituduh apa salah kita ini ya kenapa kok begini bukan yang disalahkan orang tuanya orang lain kenapa dia begitu bukan dirinya yang dituduh mestinya apa menurut hadis Nabi SAW kita yang tuduh diri kita kita perbaiki kita berdoakan orang itu kenapa ini Allah kenapa doakan bukan kemudian kita malah menuduh orang lain memanglah itu akhlaknya betul juga kita pun juga akhlaknya gak beda jadi padahal mestinya sebagaimana juga yang disampaikan di dalam hadis ini apa ayat ini kemudian hadirin nahimahkumullah sikap taasuk fanatis ini seringkali kemudian melahirkan persekongkolan makar dan kejahatan ini taasuk tadi kan usbah usbah itu dari dekat yang kata taasuk usbah kita ini kelompok yang besar ini taasuk fanatisme makanya kita tidak boleh fanatisme kecuali kepada Allah dan Rasulnya kepada siapapun jadi kepada Allah dan Rasulnya kita hanya boleh fanatik komitmen yang kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika taasuk ini kepada golongannya usbah cenderung kemudian membawa kita tidak objektif kita gak seimbang akhirnya apa ada makar-makar seperti yang dilakukan oleh siapa saudaranya Yusuf maka hati-hati yang selanjutnya para ulama juga sebutkan satu kaedah yang luar biasa orang yang hasud tidak akan pernah memimpin kadang-kadang orang kalau sudah irinya luar biasa dia melakukan upaya segala hal untuk menjatuhkan orang yang di iri itu tapi kaedah dan sunatullah tidak akan pernah orang yang dihasuti kecuali Allah akan terus angkat derajatnya orang yang hasud akan makin hina makin hina makin gak punya kemuliaan di mata manusia apalagi di mata Allah subhanahu wa ta'ala Nabi SAW ingatkan orang yang kalau punya hasud dalam dirinya setiap harinya amal-amalnya dibakar seperti kayu api memakan kayu bakar maka Nabi katakan takutlah kalian takut kalian dengan iri sebab apa? iri itu akan memakan kebaikan-kebaikan kita ya kalau ada kebaikan kalau gak ada kebaikan tekor kita pak ya kalau gak ada kebaikan jadi kalau ada kebaikan dimakan karena iri kita seperti apa ya Rasulullah kama tak kulu naru al-khattab seperti api kalau makan kayu bakar maka hindari ini penyakitnya syaitan yang pertama makanya pelajarannya yang hasud 12-10 orang saudaranya ini apa? ketika Nabi Yusuf sudah menjadi raja ternyata seperti apa yang dilihat dalam mimpinya dia bersujud kepada Nabi Yusuf bersujud kepada Nabi Yusuf padahal dulu mati-mati yang bagaimana agar dia yang lebih mulia mendapatkan tempat di orang tuanya akhirnya di jebloskan ke sumur dibuang biar keadaannya berubah ternyata gak merubah keadaan maka orang itu bahkan Allah semakin tinggikan Allah semakin tinggikan bahkan pada satu titik kita akan ditunjukkan oleh Allah betapa kemuliaan pada Allah yang Allah tidak istimewakan seorang hamba saudaranya 10 orang akhirnya malah yang menghormat kepada siapa kepada Nabi Yusuf ini keadaan orang yang dengki tidak akan pernah memimpin atau lebih mulia daripada yang diiri maka hati-hati penyakit ini bersihkan kita puji saudara kita kita doakan saudara kita kita berteman dengan baik karena Allah subhanahu hadirin rahimahkumullah ini sepertinya kalau diteruskan nanti gak ada tanya jawab ini baru satu ayat subhanallah memang surat Yusuf luar biasa saya terseran dan banyak kalangan setiap kali baca surat Yusuf banyak yang menangis karena faidahnya luar biasa baik kita Alhamdulillah mudah-mudahan satu ayat ini dengan berbagai macam apa faidah yang Allah subhanahu wa ta'at tunjukkan melalui kajian-kajian para ulama dan para litafsir ini akan memberikan bekalan dan petunjuk baik kita agar kita belajar dari saudara Nabiullah Yusuf dan Nabiullah Yusuf alaihi salam wallahu a'lam bisawab sa'izzakum allahu khairan mudah-mudahan ada manfaatnya korang dah lebihnya mahu dimaafkan wa bila taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh